Intro Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni Channel yang membahas tentang dunia tanaman hias Kali ini saya akan sering tentang apa Yaitu ini dia Cara membuat pupuk organik dengan mudah Kenapa dengan mudah? Ya karena bahannya ini Sangatlah mudah didapatkan di rumah kita Kita tidak perlu mencari-cari kemana-mana Pasti ada tiap pagi Apalagi kalau ibu rumah tangga Biasa tiap hari memasak nasi ya Pasti ada bahan-bahannya Ya ini dia bahannya yang perlu kita butuhkan adalah Pertama kali Ini jerigen kosong kemudian saya isi dengan 5 liter air ucian beras Nah ibu rumah tangga pasti bisa dong Menyisihkan air ucian beras ini Sehari bisa 5 liter Ataupun kalau misalkan airnya tidak nyambil 5 liter Tidak masalah Yang penting dosisnya bisa disesuaikan ya Nah pupuk organik ini sebenarnya Itu sudah pernah saya share ya Di video-video saya yang lain Tapi dengan penambahan unsur-unsur sayuran Yang mengandung nutrisi NPK juga Selain itu dari nutrisi air ucian beras ini juga Kayakkan vitamin B1 dan karbohidrat Itu berguna untuk mempercepat pertumbuhan Tunas-tunas baru Jadi kalau misalkan kita siram dengan Pembuatan pupuk organik buatan saya ini Itu biasanya pertumbuhan tanamannya akan sangat cepat Terus warnanya juga segar-segar ya Lalu gimana sih caranya Nah ini tadi 5 liter ya Air ucian beras Kemudian bahan yang kita butuhkan Selanjutnya adalah IM4 Yaitu IM4 ke apa sih Adalah bakteri fermentasi Yang dipakai untuk pembuatan pupuk organik Ini berisi mikrogranisme ya Ini bisa menyeburkan tanah juga Lalu takarannya berapa Ini yang saya pakai adalah Dua tutup botolnya Nah ini dia Kita buka semuanya ya Pertama kita tuang pelan-pelan ya Jangan sampai tumpah Nah ini Satu kita masukkan ya Kemudian satu lagi Jadi dua tutup botol ini Untuk 5 liter Air ucian beras ya Nah ini Sudah selesai Kita tutup Biar tidak tumpah Kemudian bahan apa lagi Yang kita perlukan Yang kita perlukan Selanjutnya adalah Ini dia Gula merah Atau Bisa Ganti dengan Molase Tetes tebu Kalau tidak ada Di rumah ya Cukup gula merah aja Ini yang kecilnya ya Saya ambil Tiga Kalau yang gede Bisa diambil dua Lalu setelah ini Kita Hancurkan ya Ini saya ada Alat Untuk penghancurnya Nah Kita hancurkan Seperti ini Pelan-pelan Lalu udah hancur Nah Ini ya Udah hancur Seperti ini Kita masukkan Kedalam Zerigen Yang berisi Campuran dari Air chain brush Dan IM4 Tadi Ini gunanya Adalah Untuk Makanan dari Mikroorganisme IM4 Yang udah kita masukkan ya Jadi Nanti tidak Mati Karena dipakai Untuk Pembiakan Mikroorganisme ini Tingkat ya Kukup organik ini Mengandung Zat perangsang Tanaman Yang Tidak hanya Membuat tanaman sumbur Tapi juga Media tanam Yang Awet Kesuburannya Karena Kenapa Kalau kita Beri pup organik Biasanya Di dalamnya itu Akan terdapat Cacing-cacing Yang Bersarang Di dalam Media tanah Atau di Media tanam pot ya Seperti kita Weh Bahwa cacing tanah itu Sangat Bermanfaat Untuk menggemburkan Dari Media tanam Yang kita pakai Jadi Sirikulasi udara Untuk Masuk ke dalam Akar itu Ada ya Karena Berkat Si cacing tanah ini Yang kedua Untuk pemberian pupuk organik ini Media tanamnya Tidak cepat Gersang Tandus Karena Pemberian efek lama Dari pupuk kimia Pupuk kimia apa ya Pupuk kimianya bisa dari NPK 16 Yang kita Sering berikan kepada Tanaman Itu biasanya akan Menjadikan tanah Menjadi tandus Kering Dan Bantet ya Jadi Keras gitu Nah untuk Menanggulangnya itu Kita harus sering Memberikan Pupuk organik ini guys Seperti itu ya Penjelasannya Lalu setelah kita Masukkan Gula merahnya Gimana Kita tutup Lalu kita Diamkan Sekitar 4 Sampai 5 hari ya Setelah itu Coba kita Cium Nah Misalkan Sudah 5 hari Kita cium Dari Air Cian beras Yang sudah Kecambur Dengan Bahan-bahan tadi Kalau baunya Asem Seperti bau tape Berarti berhasil Tapi kalau Baunya busuk Itu berarti Jagal kita ya Nah Makanya Selalu ditutup Jangan lupa sehari sekali Dibuka agar gasnya keluar Kalau sudah 5 hari Atau 4 hari Baunya seperti tape Berarti siap dipakai Oke ya Lalu cara Dosisnya Pemberiannya gimana Untuk air bersih 10 liter Biasanya saya pakaikan Yaitu 1 gelas Pupuk organik cair ini ya Jadi 10 liter air bersih Dicambur dengan Pupuk organik Yang udah jadi ya 5 hari kemudian Itu sebanyak 1 gelas Kemudian dicambur Diaduk Dan disiramkan ke Daerah perakaran Tanaman yang kita Punya Dan Atau kita rawat Oke Seperti itu Untuk efek hasil Dari pemberian Pupuk organik ini Teman-teman bisa lihat ya Di video Video saya yang lain Yaitu Pembahasan tentang Berbagai macam tanaman Kemudian dari Petonia Mawar Lalu ada Kerisan Itu Hasilnya sangat Subur ya Tapi ingat Apakah Pemberian Pupuk organik ini Cukup Untuk Nutrisi tanaman Jawabannya Tidak Kenapa Karena bagaimanapun juga Untuk Nutrisi Makro Yaitu Nitrogen Pospat Dan kalium Itu tidaklah cukup Hanya pemberian Pupuk organik aja Karena Di pupuk organik ini Tidak terdapat Dari Unsur NPK tersebut Kalaupun ada Itu jumlahnya Sangat kecil Maka dari itu Saya selalu Mengkombain Dengan Pemberian Pupuk kimia Ini dia NPK 16-16 Tapi Walaupun Mutiara Ini mempunyai Unsur Nutrisi NPK Tapi Buk Pupuk mutiara NPK ini Tidak terdapat Set perangsang tanaman Seperti Nutrisi Karbohidrat Vitamin B1 Yang terdapat Pada Pupuk organik ini Jadi Kedua Pupuk ini Sama-sama Dibutuhkan Untuk Pertumbuhan Tanaman kita Agar Menjadi Subur Lalu Untuk Pemberian Puk NPK 16-16 Ini Takarannya Berapa Biasanya Saya pakai Adalah 1 sendok makan Untuk 10 liter air Diberikan Seminggu Sekali Kalau Untuk Pupuk organiknya Yaitu 10 liter air Biasa Dicambur Dengan 1 gelas Pupuk organik Diberikan Itu Ketanaman Yaitu 4 hari Sekali Seperti itu Ya Gitu Aja Dari saya Semoga Bermanfaat Untuk Pembuatan Puk Organik Yang Dengan Mudah Ini Jangan Lupa Subscribe Dan Tekan Tombol Lontanya Biar Dapat Notifikasi Dari Video Video Terbaru Oke Guys Halo Halo Guys Saya punya Kembar Bag Untuk Teman Teman Pera Pecinta Tanaman Di Rumah Saya Sekarang Sudah Buka Toko Pertanian Secara Online Yaitu Di Zambroni Forest Di Toko Pertanian Saya Menjual Berbagai Macam Pot Mulai Berbagai Ukuran Dan Jenis Lalu Ada Berbagai Macam Pupuk Seperti Pupuk NPK Dengan Berbagai Meret KCL TSP Dekastar Urea Meroke EM4 Pupuk Organik Cair Dan Lain Sebagainya Lalu Ada Insekisida Herubisida Fungisida Media Tanam Yang Siap Pake Sampai Dengan Tanaman Hidup Seperti Tanaman Hias Anggrek Mawar Melati Dan Sebagainya Lalu Ada Tanaman Buah Seperti Berbagai Jenis Jari Mangga Jeruk Jambu Kelengkeng Dan Sebagainya Semua Itu Bisa Didapatkan Melalui Pemesahan Di Nomor Berikut Ini Ataupun Ada Di Deskripsi Channel Saya Konsultasinya Gratis Barang Yang Saya Jual Itu Barang Berkuat Cestigi Dan Terbaik Jangan Lupa Pesan Sekarang Ya Guys Kalau Mau Subscribe Channel Saya Sekarang Tepun Sebelah Jangan Saya Dan Kalau Mau Lihat Video Video Saya Lain Anda Disini Kiri Saya Tonton Ya Jangan Lupa Guys R掌 Dalam 非 your Tonton Lait S fan S fan S fan S fan S citizens S fan S fan Zero San S fan